Halo parents, kembali lagi di Parenting Hub YouTube channel bareng sama aku Della Di video kali ini aku mau mengulas beberapa produk skincare dari Expert Care by Tentang Anak Nah sebelumnya aku mau ingetin untuk update terus info seputar dunia parenting di website parentinghub.co.id atau instagram at parenting.hub Oke parents, jadi Expert Care itu merupakan produk skincare lokal yang diformulasi oleh dokter anak dan dokter kulit Indonesia Yang akhir-akhir ini mendapatkan peringkat nomor 1 penjualan kategori perawatan kulit anak Nah dalam rangkaiannya si Expert Care ini memiliki 4 jenis produk Yang pertama itu ada Jetal Pro Attack Shampoo and Body Wash Kemudian ada Daily Pro Attack Shooting and Calming Cream Lalu ada juga Daily Moisturizing Sun Pro Attection Dan yang terakhir ini ada Calming Wrap Cream Nah semua produk skincare dari Expert Care by Tentang Anak ini memiliki kandungan utama yaitu Colloidal Oatmeal Yang dipercaya selama berabad-abad untuk menenangkan kulit kering, gatel, sensitif, dan iritasi Mari kita bahas satu persatu ya Yang pertama itu ada Gentle Pro Attack Shampoo and Body Wash Nah yang aku suka dari packaging si Expert Care ini Dia tiap produknya ada segel plastik Jadi tentunya aman sampai ke tangannya parents Nah untuk Gentle Pro Attack Shampoo and Body Washnya ini Dia sudah Dermatological Tested dan Hypoallergenic Nang Iritan Serta pH Balance ya Jadi boleh banget dipakai untuk bayi newborn First impression dari wanginya itu soft banget Kayak wangi Oats gitu Nenangin banget pokoknya Nah ini nih poin yang aku suka Mereka nggak menggunakan perfume yang bisa mengiritasi kulit bayi sensitif Sebagai gantinya mereka menggunakan ekstrak chamomile dan lavender yang menenangkan Nah kalau dari teksturnya Ini tuh nggak terlalu banyak busa ya Karena aku cek mereka nggak ada kandungan SLSnya Terus yang aku rasain sih dia sedikit licin Tapi justru ini yang bikin moisturizing di kulit si kecil Setelah dibilas juga nggak menyebabkan kulit kayak ketarik gitu Dan rasanya kulit jadi halus dan lebih lembab Oh iya ini bisa digunakan dari ujung kepala hingga ujung kaki loh Dan kapasitas produknya itu 250 ml Oke lanjut ke produk yang kedua Nah ini kalau aku bilang si moisturizer serba bisa ya Karena selain untuk menjaga kelembapan kulit Dia juga bisa mengatasi semua permasalahan-permasalahan kulit Seperti biduran, eksim, psoriasis, kemudian beruntusan dan luka bakar Nah menarik banget kan Jadi satu botol ini bisa untuk mengatasi semua permasalahan jenis kulit Kenapa bisa begitu? Karena di dalamnya itu mengandung kolidal oatmeal, triple ceramide, dan glycerin Dimana kalau di skincare dewasa itu disebutnya holy grail Yang bisa untuk menjaga kelembaban kulit Dan juga mengatasi inflamasi pada kulit sensitif Nah produk ini tuh sudah dermatologi tested Kemudian hypoallergenic non iritan Selain itu bisa digunakan di area wajah Kemudian di area lipatan-lipatan sampai ke area-area bukong Oke kita coba ya Nah untuk wanginya itu seperti body wash Tidak mengandung perfume Alih-alih mereka malah menggunakan aroma lavender dan lemon Kemudian wanginya itu lembut Cocok banget untuk bayi Kalau dari segi tekstur sih mereka lebih rich ya Jadi bukan lotion yang langsung gampang meresap ke kulit gitu loh Jadi menurut aku nggak perlu apply yang terlalu banyak Pas awal pemakaian ada lapisan putih Itu bisa dihilangkan dengan cara diratakan Kamu bisa lihat nih perbandingan kulit di tangan kanan dan kiri aku Yang aku pakai ini dia lebih terlihat bercahaya Dan coba kamu bayangin kalau ini tuh ada di kulit sekecil Nah untuk satu botolnya ini dia 150 gram Selanjutnya ada sunscreen Nah kalau parents mencari sunscreen yang dapat melindungi kulit bayi dari paparan sinar UVR atau UVB Tapi tetap lembut itu jawabannya ada di sini Daily Moisturizing Sand Protection dengan SPF 50 Dia mengandung senyawa kolidal oatmeal dan zinc oxide Selain itu dia juga mengandung liacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan kulit Dan mengandung triple ceramide yang dapat melembabkan Jadi nggak cuma kulit ibunya aja nih yang dicerahkan dan dilembabkan Sunscreen ini aman digunakan untuk usia 6 bulan ke atas ya parents Selain itu sunscreen ini juga diklaim bisa untuk kulit sensitif Serta ibu hamil dan menyusui Oke kita coba ya Nah saat pengaplikasian ini aku senang banget Karena teksturnya tidak berminyak, tidak berbau Dan bebas bahan kimia seperti paraben dan alkohol Namun akan meninggalkan white case karena tipe sunscreen ini adalah physical sunscreen Nah physical sunscreen ini bersifat melindungi permukaan kulit dari luar Dengan membentuk semacam perisai gitu Tipe sunscreen yang kayak gini tuh justru direkomendasikan oleh dokter kulit dan dokter anak buat si kecil Apalagi kulit si kecil masih sensitif ya Perlu diingat ya parents Penggunaan sunscreen itu efektif jika digunakan tiap 2 jenis sekali Apalagi kalau misalnya berkeringat atau kegiatan di outdoor Nah kalau misalnya parents berkegiatan di dalam ruangan Aplikasi kedua itu tidak perlu Yang terakhir ada calming rub cream Nah se-export cream ini dia punya 2 jenis yaitu telon dan lavender Bedanya kalau yang telon ini dia ada kandungan vinyl dan kayu putih Sehingga dapat menghangatkan Sedangkan untuk yang lavender ini dia ada lavender oil yang membantu untuk menenangkan sekecil Oh iya calming rub cream ini dipercaya sebagai satu-satunya calming rub cream yang mengandung eukaliptus dan mentol Studi di Amerika merekomendasikan penggunaan eukaliptus oil pada leher dan dada anak untuk membantu melagakan pernafasan dan melagakan batu Itu dia tadi produk-produk skincare dari expert care by tentang anak Nah selain skincare tentang anak juga mengeluarkan produk buku-buku yang dapat melatih sensorik dan motorik anak Ini dia di depan aku udah ada buku-bukunya Yang pertama ini adalah buku seri sikap baik dalam bentuk board book Jadi buku ini dibuat karena 2 tahun pertama adalah waktu yang paling efektif untuk mengajarkan sikap baik kepada anak Kalau yang aku punya ini buku seri sikap baik berjudul tolong Dan ada beberapa judul lainnya Antara lain ada terima kasih, maaf, berbagi, menjadi kakak, sehari bersamaku, marah, dan aku coba makanan baru Selanjutnya ini ada flashcard Nah flashcard ini terdiri dari 24 kartu ekspresi emosi Yang akan membantu anak untuk mengenali dan belajar berbagai macam ekspresi emosi Saat lahir, anak-anak sudah memiliki kapasitas untuk merasakan beberapa jenis emosi dasar Dan menurut penelitian, di setiap emosi itu perlu dikenali agar kemudian dapat dikelola secara efektif Oleh sebab itu, kartu ekspresi apa yang aku rasa dapat membantu anak-anak meningkatkan kesadaran dan pengenalan akan beragam jenis emosi Terutama melalui petunjuk atau clue, komunikasi non-verbal yang menyertai jenis emosi tersebut Selanjutnya itu ada softbook Nah kalau softbooknya ini sih tulisannya dia warnanya kontras, gambarnya berukuran besar dan menarik untuk anak Tinta aman untuk anak dan mendukung aktivitas tummy time Dan si buku softbook ini dapat mendorong stimulasi visual, auditory, taktil, kognitif, dan emosi sosial Coba kita buka ya Kayak ini dia bukunya, terbuat dari polyester reptilian Nah memang kalau kita lihat sih, dia dari kain gitu ya Terus ada suaranya juga, jadi bisa untuk menarik perhatian si kecil Terus karena dia bahan, dia juga mudah untuk dikwiti Dan kalau misalnya basah atau kena air, mudah untuk dikeringkan Yang terakhir itu ada velcro beauty book Kalau yang aku punya ini, tentang hewan dan habitatnya Dimana buku ini terdiri dari 65 lebih stiker velcro gambar hewan asli Nah buku ini juga dapat mendorong stimulasi kognitif, motorik, bahasa, dan emosi sosial Coba kita buka ya, ada apa aja isinya Nah disini ada stikernya Stiker hewan-hewan ya, karena ini edisi yang hewan dan habitatnya Ini ada stiker hewannya Kemudian ini untuk wadah stikernya Dan ini untuk bukunya Oke parents, itu dia tadi pembahasan tentang skincare dari expert care Dan buku bayi tentang anak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parenting Hub YouTube channel Sampai bertemu di review berikutnya Dadah 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 Terima kasih telah menonton!